Kajian Kitab Kajian Kitab Kajian Kitab Kajian Kitab Kajian Kitab Kajian Kitab Baik para hamba Allah Rahimani wa rahimakumullah Kita lanjutkan pembahasan Kitab Minhajul Muslim Masih bahasan tentang adab Dan kita akan lanjutkan Pembahasan berikutnya Masih di bab yang sama Di pembahasan yang sama Yaitu adab Ketika makan Baik para hamba Allah Rahimani wa rahimakumullah Di antara adab ketika makan Adalah Menjauhi Kekenyangan Atau menjauhi Ya makan Sampai kenyang yang berlebihan Ya Menjauhi Makan Dengan kenyang yang berlebihan Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Dalam hadis yang diriwetkan oleh Imam Ibn Umajah Dalam Kitab Sunannya Demikian pula Imam Al-Hakim Dalam Mustadroknya Dan ini derajatnya Hasan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau bersabda Tidak ada sesuatu Tidak ada tempat atau wadah Yang dipenuhi oleh anak Adam Yang lebih buruk ketimbang perutnya Cukuplah anak Adam itu Dengan Beberapa suapan-suapan Yang bisa menegakkan punggungnya Fa'illam yaf'al Fasulusun Litu'amihi wa sulusun Lisharabihi wa sulusun Linafasihi Kalau lah tidak demikian Ya maka Maksudnya kalau seandainya pun Harus dia harus Menambah dari beberapa suapan-suapan tersebut Ya Maka Sepertiga Dari perutnya itu Adalah untuk makanannya Sepertiganya untuk minumnya Dan sepertiga lagi untuk nafasnya Baik para hamba Allah rahimahni Warahmahkumullah Ini hadis yang Hasan Hadis riwayat Ibn Umajah dan Al-Hakim Baik para hamba Allah rahimahni Warahmahkumullah Ini adab ketika makan Ya Bahkan ini termasuk adab terhadap diri sendiri Ya Tidak memperberat diri sendiri dengan Makanan-makanan yang mengenyangkan Makanan-makanan yang berlebihan Ya ada orang Begitu makan Sampai sulit dia bangkit berdiri Ya ada orang Yang makan sampai dia sulit bernafas Ya Ada orang Yang makan sampai dia memutahkan Kembali makanannya Nah seperti ini ya Para hamba Allah rahimahni Warahmahkumullah Ya Bentuk tidak beradab Sesungguhnya dalam makan Dan tidak beradab Ya Dalam Pada dirinya sendiri Ya Ketika makan Karena ini akan menyulitkan dirinya Betapa banyak ya Penjelasan-penjelasan dari Para medis Ya Atau dokter-dokter ahli Yang menyatakan bahwasannya Ya kebanyakan penyakit yang muncul Pada tubuh manusia Adalah disebabkan makanan Baik ya Terkadang manusia Ya tidak peduli apa yang Dimasukkan Ya kekerongkongannya Baik itu padatan maupun cairan Baik itu makanan maupun minuman Demikian ya Begitu menarik Ya Warnanya Aromanya Bentuknya Ya maka Dimasukkan ke dalam Perutnya Demikian Nah seperti itu Ya Sungguh ungkapan Nabi ini Ya sungguh ungkapan Nabi ini Ya merupakan bentuk celaan Bagi orang yang demikian Ya Tidaklah ada seorang anak Adam Tidaklah ada anak Adam Yang memenuhi satu wadah yang lebih buruk ketimbang perutnya Ya karena demikian ya Memasukkan apa saja ke dalam perutnya Ya Tanpa peduli mengetahui apa yang dimasukkannya Ya bermanfaat Bermanfaat ataukah Ya bermafsadat Ya itu Bikin masalah atau punya manfaat Ada gunanya Demikian Terkadang pun Sebuah makanan yang dikonsumsi Dalam porsi yang sederhana Ya Yang sedikit Itu malah lebih bermanfaat Nah ketimbang kalau dikonsumsi dengan cara yang berlebih Ya Cara yang berlebih Malah ini bisa memodorotkan Demikian Ya kita tahu ada orang yang sampai obesitas berlebihan Yaitu kegemukan berlebihan Ada orang yang sampai Ya Muncul penyakit asam uratnya Ada orang yang sampai Ya muncul gejala jantungnya Ya Kemudian ada orang pula Yang sampai setruk Ya pada tubuhnya Atau sebahagian tubuhnya Nah demikian ya Ini sebab makanan Ya sebab Makanan Baik para hamba Allah rahimani Warahimakumullah Nah lebih-lebih kita dapatkan Ya di bulan Ramadan ini Ya sebahagian orang Kalau pas berbuka puasa Itu seperti balas dendam Ya dengan Makanan-makanan yang Seolah-olah ketika Sedang berpuasa itu Mengejeknya Ya Seolah-olah Ya Makanan tersebut Ya Ketika sedang berpuasa Beliau berbuka Dengan kurma Ya Nabi SAW Ya berbuka Dengan kurma Kurma yang muda Atau kurma Yang Sudah menua Demikian Kalau tidak ada Maka dengan air Nah seperti itu Itu beliau lakukan Berbuka seperti itu Sebelum sholat Ya Sebelum sholat beliau Lakukan seperti itu Ya Sebelum sholat Maghrib Demikian Nah Ada pun Ya setelah sholat Maghrib Nanti baru silahkan Makan Nah ini Merupakan Bentuk Sesungguhnya Ya Merupakan Bentuk Berbuat baik Kepada diri sendiri Ya coba Bayangkan ada Orang yang Kalau dia Ya Begitu dia Berbuka Dia masukkan Berbagai jenis Makanan Ya Bahkan minuman Baik yang panas Maupun yang dingin Baik itu yang padat Maupun yang Yang lembut Demikian Nah semuanya Dimasukkan seperti itu Ya Nah ini sesungguhnya Menyakitkan dirinya Terkadang kita dapatkan Sebagian orang sampai Ya Perutnya terasa Sakit Ya karena Ya dia Berlebihan dalam makan Ya Berlebihan dalam Makan Nah ini Kita katakan Bentuk tidak adab Terhadap dirinya Ya Bentuk tidak adab Ya Terhadap dirinya Anas bin Malik Radiyallahu anhu Pernah mengatakan Ya Dalam hadis yang Diribitkan oleh Imam Ahmad Abu Daud Tirmidhi Dan ini disahikan oleh Syekh Khalbani Rahimahullahu ta'ala Dalam sahihul jami' Di nomor Urud hadis 4995 Beliau mengatakan Kana sallallahu alaihi wasallam Yuftiru ala rutabatin Qabla'an yusallia Fa'in lam takun Rutabatun Fatamaratun Ya Fa'in lam takun Ya Tamaratun Hasa hasawatin Minmain Anas bin Malik Radiyallahu anhu Mengatakan Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam Itu berbuka Dengan Kurma-kurma muda Kalau kita katakan Kurma basah Begitu ya Yang dia masih Mengkal Begitu ya Sebelum beliau sholat Berbuka dengan itu Demikian Ya Maka apabila Tidak ada kurma-kurma Yang muda Atau kurma yang Mengkal Seperti ini Maka beliau Berbuka dengan Tamer Yaitu Kurma yang Sudah mulai Menua Demikian Ya Yang sudah Mulai menghitam Demikian Ya Atau Berubah menjadi Coklat Dan seterusnya Nah kalau tidak ada Kurma-kurma Yang seperti ini Maka beliau Meneguh beberapa Teguk Ya Dari air Demikian Ya Lihat ini Masya Allah Teladan Ya kita Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mengajarkan kepada kita Ketika berbuka Dengan hal seperti ini Ya Bukan tidak ada Makanan-makanan berat Di zaman Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ya Ada Ya banyak Ya Makanan-makanan berat Itu ada Mulai Dari Ya Makanan yang terbuat Dari Gandum Ya Gandum yang dicampur Dengan daging Ya seperti itu Bukan tidak ada Ya Tapi Rasulullah Mengajarkan kepada kita Ya beradab Ketika makan Dan ini merupakan Adab terhadap Diri kita sendiri Demikian Ya Jangan perberat Ya tubuh kita Pencernaan kita Ya dengan Hal-hal yang Terkadang ini Ya membuat sakit Ya pencernaan kita Demikian Dan Wallahu tala'alam Saya menduga Ketika Berpuasa dengan Berbuka Dengan Makanan-makanan Yang berat Ya Ini akan Menjadi Atau memperberat Ya Pekerjaan Dari Atau memperberat Kerja dari pencernaan kita Sistem pencernaan kita Dan ini akan membuat Cepat tuanya Seseorang tersebut Ya Demikian Ya Maka jangan Perberat Ya Jangan diperberat Ya Sangat bagus ya Kita memulai Makanan-makanan yang Semacam kurma Ya Yang dia Tidak mengejutkan Pencernaan kita Sistem pencernaan kita Demikian Para hamba Allah Rahimani Warahimakum Allah Nah ini Begitu sempurnanya Sampai tindakan Nabi pun Ya Ternyata ini Ya dibimbing oleh Wahyu Dan ketika Ya diteliti Secara medis Ternyata Ini mengandung Banyak kebaikan Nah seperti itu Banyak kebaikan Perut yang tadinya kosong Ya Hampir setengah hari Atau lebih Kita katakan Ya Itu tiba-tiba Diisi dengan Sesuatu yang berat Ya Atau sesuatu yang Terlalu dingin Atau terlalu panas Nah Nah ini Ya sangat kasihan Ya sistem pencernaan tersebut Dia bekerja Langsung dengan berat Dan dia terkejut tentunya Nah seperti itu Nah ini Tentu tidak bagus Bagi Sistem kerja Pencernaan tersebut Berikutnya Baik para hamba Allah Rahimani Warahimahkum Allah Ya Nah ini ketika berbuka Maka seperti ini Kalau mau berbuka Ya Sebelum Solat maghrib Ya Maka Konsumsi dulu Kurma Begitu kurma yang muda Ya Atau kurma mengkal Atau kurma yang mulai Menua Demikian Kalau tidak ada Maka dengan air Atau menggabungan dari hal ini Seperti itu Nah setelah solat Nah setelah solat Maghrib Maka silahkan Ya silahkan makan Dengan makanan yang berat Dan sistem pencernaan kita Sudah Ya sudah siap dia untuk Menerima Makanan-makanan Yang berat Untuk diolahnya Untuk dicernanya Nah seperti itu Namun tetap saja Ikuti Koridor apa yang Disampaikan oleh Nabi SAW Kalaupun harus Ya Kenyang Ya Maka Sisakan Sepertiga untuk Makan Sepertiga untuk Minuman Dan Sepertiga untuk Bernapas Ya Jangan sampai Sesaat napas Gara-gara Ya berbuka puasa Demikian Jangan pula sampai Orang Ya menyolatkannya Setelah itu Ya Baik para hamba Allah rahimani Warahimakumullah Barangkali ini Materi yang bisa kita Sampaikan pada Pertemuan kali ini Ya Insyaallah ta'ala Kita akan lanjutkan Pada pertemuan berikutnya Ya sedikit Materi Ya Dan kita Akan Berikutnya Ya Menuju Ke sesi berikutnya Itu sesi Soal jawab Baik para hamba Allah Rahimani Warahimakumullah Nah disini Ada Pertanyaan Yang sudah masuk Assalamualaikum Ustaz mau bertanya Gimana hukumnya Solat Di musalah Yang di depan Qiblat imam Dengan tembok Dindingnya Jaraknya Tiga meter Ada Kuburan Keluarga Hanya Tiga kuburan Apa boleh Solat di musalah Tersebut Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Perlu kita Sampaikan Bahwasannya Menggabungkan Ya kuburan Dengan Masjid Tempat sujud Tempat solat Nah ini Tidak dibenarkan Ya Tidak dibenarkan Menggabungkan Antara Masjid Atau Tempat solat Itu Dengan Kuburan Ya Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda La'an Allahul Yahuda Walnasara Ittakhadu Kubura Ambiya Ihma Sajida Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengutuk Orang-orang Yahudi Dan Nasrani Mereka Menjadikan Kuburan Kuburan Para Nabi Mereka Sebagai Masjid Demikian Dalam Riad yang lain Ya Kuburan Orang-orang Solih Mereka Dijadikan Sebagai Masjid Nah Seperti Itu Ya Kemudian Rasulullah Menyebutkan Inni La'an Hakum An Zalika Sesungguhnya Aku melarang Kalian Dari Hal Seperti Itu Demikian Jadi Ya Menggabungkan Antara Masjid Dengan Kuburan Ini Terlarang Ya Terlarang Seperti Itu Tidak Boleh Ya Karena Memang Kita Dilarang Untuk Ya Solat Di Sekitar Kuburan Kata Nabi Sallallahu Assalam Al-Ardu Kulluha Masjidun Illal Makbar Tawal Hammam Ya Bumi Ini Semuanya Adalah Masjid Bisa Untuk Tempat Solat Tempat Sujud Demikian Atau Bisa Dibuat Jadi Masjid Ya Kecuali Kuburan Dengan Kamar Mandi Maka Jangan Ya Tidak Boleh Demikian Ya Seperti Itu Nah Pertanyaannya Apakah Ketika Ada Kuburan Ya Di Depan Tempat Solat Ini Itu Boleh Solat Di Tempat Tersebut Maka Ini Harus Dirinci Atau Diketahui Kondisi Sesungguhnya Apakah Kuburan Itu Ya Bersatu Dengan Lahan Musallah Atau Masjid Tersebut Bila Bersatu Masih Dalam Satu Tanah Wakaf Ya Lebih Lebih Dalam Satu Pagar Ya Mungkin Tanah Wakaf Tersebut Diberi Pagar Ya Walaupun Dengan Jarak Tiga Meter Walaupun Jaraknya Bahkan Lebih Daripada Tiga Meter Namun Masih Dalam Satu Kawasan Atau Kita Katakan Dalam Satu Areal Ya Dalam Satu Kita Katakan Pagar Demikian Maka Ketahuilah Yang Seperti Ini Terhitung Bergabung Dan Tidak Boleh Ya Tidak Boleh Kalau bergabung Antara kuburan Dengan tempat Sholat Maka Tidak Boleh Nah Seperti Itu Ya Tidak Boleh Lebih-lebih Ini diarah Qiblatnya Demikian Ya Lalu Bagaimana Caranya Maka Jika Ingin Memisahkannya Sebenarnya Bisa Memindahkan Kuburan Tersebut Ya Ke Pekuburan Umum Kau Kau Muslimin Demikian Sesungguhnya Ya Kuburan-kuburan Atau Jenazah itu Dikuburkan di Pekuburan Umum Pekuburnya Kau Muslimin Tidak Boleh dipisahkan Sesungguhnya Ya Seperti itu Nah Itu Sebuah Kesalahan Sesungguhnya Memisahkan Ya Kuburan-kuburan Ya Dari Pekuburan Kau Muslimin Secara Umum Demikian Yang ada Yang umum Itu Ya Areal Pekuburan Kau Muslimin Itu dipisahkan Ada kuburan Sendiri Dikuburkan Contohnya Di Tamannya Di Sekitar Rumahnya Ini Tidak Benar Karena Amalan Para Ya Sahabat Ya Kemudian Tabi'in Tabi'in Setemuanya Itu Dikuburkan Di Kuburan Ya Kau Muslimin Terkhusus Adalah Dibedakan Dikecualikan Adalah Kuburan Nabi Karena Sesungguhnya Memang Nabi Para Nabi Itu Dikuburkan Di Tempat Wafatnya Demikian Seperti Itu Ya Para Nabi Itu Dikuburkan Di Tempat Wafatnya Nah Seperti Itu Dan Para Nabi Itu Wafat Di Tempat Yang Dicintainya Seperti Itu Ya Karena Ini Tidak Bisa Dijadikan Dalil Karena Memang Tidak Semua Apa Yang Dilakukan Nabi Atau Yang Ditujukan Untuk Nabi Itu Boleh Untuk Diamalkan Oleh Umatnya Karena Ada Hal-hal Yang Bersifat Khusus Bagi Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Nah Seperti Itu Ya Ada pun Abu Bakar Dan Umar Itu Itu Dikecualikan Pula Karena Atas Dasar Permintaan Demikian Nah Seperti Itu Ya Baik Warahmah Allah Rahimani Warahimakum Allah Namun Ya Rincian Berikutnya Namun Apabila Terpisah Ya Sesungguhnya Ternyata Jarak Tiga Meter Itu Sesungguhnya Di lahan Yang Berbeda Lebih-lebih Ada Jalan Yang Memisahkan Jalan Potong Seperti Itu Jalan Setapak Contohnya Ya Nah Seperti Itu Jika Memang Ada Pemisahnya Ya Emang Dipisahkan Pertama Adalah Pemisah Dari Sisi Beda Lahan Ya Beda Lahan Lahan Tersebut Di Lahan Yang Berbeda Demikian Ya Maka Insyaallah Tidak Mengapa Lebih-lebih Ya Apabila Ya Jika Mau Aman Ya Jika Mau Aman Maka Silahkan Ya Dibuat Pagar Ya Jadi Tempat Sholat Tersebut Musolat Atau Masjid Ya Itu Dibuat Pagar Sendiri Kemudian Kuburan Tadi Dibuat Pagar Sendiri Tapi Kita Katakan Sebaiknya Dikuburkan Dipindahkan Kuburannya Di Pekuburan Umum Ya Tidak Disendirikan Seperti Itu Ya Wallah 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 Ta'ala Adam Ada pertanyaan Assalamualaikum Musad Izin bertanya Apakah Memasukkan Cotton Bat Yaitu Kapas Yang Digulung Itu Untuk Membersihkan Telinga Apakah Membatalkan Puasa Baik Waalaikum Assalamu Warahmatullahi Wabarakatuh Seseorang Yang Membersihkan Ya Telinganya Dengan Cotton Bat Atau Yang Semisalnya Yang Telinga Ini Ya Itu Bukanlah Kerongkongan Yang Bila Dimasukkan Sesuatu Lantas Ini Melewati Kerongkongan Maka Tidaklah Batal Ya Insya Allah Tidaklah Batal Ya Tidak Batal Hanya Membersihkan Ya Telinga Insya Allah Tidaklah Batal Demikian Mengapa Karena Yang Batal Itu Adalah Makan Atau Minum Yang Memasukkan Ya Sesuatu Lewat Kerongkongan Atau Tenggorokan Nah Seperti Itu Ya Nabi Sallallahu Walaussalam Bersabda Man Nasiya Wah Hwas Sa'imun Fa Akala Aw Syariba Ya Falyutim Musawmahum Fa Innama Ata'amah Allah Wasakahu Hadis Bukhari Muslim Kalau tidak Salah Kata Nabi Sallallahu Siapa Saja Yang lupa Dalam kondisi Dia berpuasa Lalu Dia makan Atau Minum Ya Makan Dan Minum Itu Adalah Kegiatan Ya Memasukkan Sesuatu Ya Lewat Kerongkongan Seperti Itu Lewat Kerongkongan Atau Lewat Tenggorokan Nah Seperti Itu Ya Maka Siapa Saja Yang Lupa Dalam kondisi Dia berpuasa Lalu Dia makan Atau Minum Ya Maka Andalah Dia Menyempurnakan Puasanya Karena Sesungguhnya Allah Itu Yang Memberikan Makan Atau Memberikan Minum Kepadanya Demikian Seperti Itu Ya Artinya Kalau Lupa Ya Kalau Lupa Maka Dia Sempurnakan Tapi Kalau Tidak Lupa Menyengaja Maka Itu Batal Maksudnya Nah Seperti Itu Ya Tidak Boleh Dia Sempurnakan Puasanya Kalau Dia Menyengaja Artinya Batal Seperti Itu Ya Tapi Kalau Tidak Sengaja Maka Insya Allah Tidak Mengapa Nah Kalau Memersihkan Telinga Itu Bukan Memasukkan Kerongkongan Kalau Disamakan Bahwasanya Itu Memasukkan Kedalam Rongga Kita Katakan Ya Bukankah Ketika Dibersihkan Itu Dia Tidak Sampai Melewati Kerongkongan Kita Katakan Ada Demikian Itu Seperti Seolah Ya Kumur Kumur Ya Membersihkan Mulut Dan Gigi Dengan Air Atau Dengan Siwak Ya Bersiwak Ya Sikat Gigi Maka Itu Dibolehkan Tidak Batal Insya Allah Ya Jadi Membersihkan Telinga Tidaklah Membatalkan Puasa Ya Karena Itu Diumpamakan Seperti Apa Kumur Kumur Ya Atau Memasukkan Air Kedalam Hidung Ya Kata Nabi Yusuf 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 Ya Kata Nabi Yusuf Yusuf Bersungguh 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 Di dalam Memasukkan Air Kedalam Hidung Ya Kecuali Dalam Kondisi Kamu Berpuasa Artinya Kalau Sedang Berpuasa Jangan Terlalu Kuat Sekali Memasukkan Air Kedalam Hidung Artinya Boleh Demikian Kalau Dalam Kondisi Puasa Hanya Saja Jangan Sampai Terlalu Kuat Sehingga Nanti Kebablasan Lewat Kerongkongan Nah Seperti Itu Ya Nah Demikian Jadi Kembali Kita Tegaskan Bahwasanya Membersihkan Telinga Dengan Kapas Atau Katan Bat Tidak Membatalkan Ya Puasa Bahkan Tidaklah Dianggap Makruh Wallahu Ta'ala Baik Pertanyaan Berikutnya Baik Ini ada pertanyaan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Bolehkah Berkumul Kumul Dalam Wudhu Saat Kita Berpuasa Jazakallahu Khairah Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa Anta Fajazakallahu Khairah Boleh Berkumul Kumul Ketika Berwudhu Dalam Kondisi Berpuasa Maka Tidak Mengapa Tidak Mengapa Insyaallah Ta'ala Nabi S.A.W. Bersabda Wa balik Fil istin syaki Illa Antakuna Sa'iman Berlebihan Bersungguh Sungguh Di dalam Memasukkan Air Kedalam Hidung Biasanya Insisak Ini Sekaligus Ber Berkumul Kumul Artinya Berkumul Kumul Dan Masukkan Air Ke Dalam Hidung Itu Dianjurkan Untuk Berlebihan Ya Kalau Dia Kumul Kumul Diguncang Kan Begitu Kuat Dia Dimulut Begitu Juga Ketika Masukkan Dalam Hidung Tapi Nabi S.A.W. Tidak Boleh Ya Kecuali Kalau Kamu Dalam Kondisi Berpuasa Nah Kalau Dalam Kondisi Berpuasa Nabi S.A.W. Tidak Perintahkan Untuk Berlebihan Artinya Tetap Boleh Untuk Memasukkan Air Ke Dalam Hidung Atau Berkumul Kumul Nah Seperti Itu Ya Insya Allah Tidak Membatalkan Udu Tidak Ada pertanyaan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Manakah Yang Lebih Didahulukan Badal Umrah Untuk Ayah Yang Lebih Dulu Meninggal Atau Ibu Keduanya Belum Pernah Umrah Dan Haji Sementara Si Ayah Lebih Dahulu Meninggal Ketimbang Ibu Syukran Walaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jika Memiliki Dana Untuk Kedua-duanya Ya Sekarang Alhamdulillah Badal Umrah Atau Badal Umrah InsyaAllah Lebih Lebih Murah InsyaAllah Ya Kalau tidak Salah Mungkin Sekitar Tiga Jutaan Begitu Jika Memiliki Dana Ya Sebesar Itu Maka Silahkan Dua-duanya Dibadalkan Ya Umrah Ya Seperti Itu Ya Tapi Bila Ternyata Hanya Memiliki Dana Satu Dana Dulu Ya Maksudnya Dana Untuk Satu Orang Dibadalkan Maka Wallahu Tahal Dahulukan Ibu Ketimbang Ya Ayah Dahulukan Ibu Ketimbang Ayah Demikian Ya Seperti Itu Nah Ini Dikiaskan Kepada Hak Ibu Yang Lebih Besar Ketimbang Hak Ayah Nah Seperti Itu Ya Disebabkan Karena Hak Ibu Lebih Besar Ketimbang Hak Ayah Wallahu Ta'ala A'lam Ada pertanyaan berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Izin bertanya Ustaz Bagaimana Hukum Salat Tarawih Empat Rekat Satu Salam Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Senantiasa Memberikan Kebaikan Ya Kepada Sang Penanya Beserta Keluarganya Dimana Saja Berada Amin Ya Rabbul Alamin Baik Hukum Salat Tarawih Empat Rekat Satu Salam Maka Ini Merupakan Zahir Dari Hadis A'insha Radiyallahu Anha Yang Beliau Mengatakan Ini Hadisnya Kalau tidak Salah Hadis Yang diripkan Oleh Imam Bukhari Muslim Kalau tidak Salah Ibu A'insha Radiyallahu Anha Mengatakan Ya Makana Sallallahu Anha Yusalli Fi Dakhili Ramadhan A'u Kharija Ramadhan Illa Ihda Ashrata Raka'atan Wukama Qala Wukama Qala Radiyallahu Anha Dahulu Nabi Sallallahu Anha Tidaklah Solat Ya Di dalam Ramadhan Atau Di luar Ramadhan Itu Solat Qiyamul Lail Ya Itu Melebihi Ya Kecuali Ya Sebelas Serkaat Lebih Dari Ya Sebelas Serkaat Kita Ulangi Ya Tidaklah Nabi Sallallahu Sallallahu Salat Dalam Ramadhan Ya Atau Di luar Ramadhan Melebihi Dari Ya Sebelas Serkaat Ya Jangan Kemudian Beliau Ya Yusalli Arbaan Beliau Solat Empat Terkaat Ya Farah Tesal Jangan Engkau Tanyakan Ya Tentang Panjang Dan Bagusnya Solat Beliau Itu Kemudian Beliau Solat Empat Terkaat Ya Kemudian Jangan Engkau Tanyakan Tentang Panjang Dan Bagusnya Ya Solat Tersebut Kemudian Beliau Solat Tiga Terkaat Demikian Seperti Itu Ya Ini Dari Ibunda Aisyah Radiyallahu Anha Tentang Solat Nabi S.A.W. Tentang Solat Nabi S.A.W. Beliau Solatnya Sebelas Rekat Walaupun Dalam Hadis Yang Lain Juga Dari Ibunda Aisyah Radiyallahu Anha Nabi S.A.W. Itu Pernah Solat Tujuh Rekat Sembilan Rekat Demikian Ya Cuma Berikutnya Nabi S.A.W. Itu Memilih Untuk Beliau Itu Sebelas Rekat Dan Ini Yang Paling Banyak Dilakukan Oleh Nabi S.A.W. Sehingga Inilah Yang Direwetkan Oleh Ibunda Aisyah Radiyallahu Anha Ya Seperti Itu Dalam Hadis Ibunda Abad Sendiri Itu Pernah Nabi S.A.W. Itu Salat 13 Rekat Nah Seperti Itu Jadi Tidak Masalah Masalah Jumlahnya Demikian Begitu Juga Masalah Pelaksanaan Ya Rekat Rekat Tersebut Apakah Boleh Empat Rekat Satu Salah Maka Jawabannya Zahir Dari Hadis Ibunda Aisyah Radiyallahu Anha Demikian Ya Beliau Salat Empat Rekat Jangan Tanya Panjang Dan Bagusnya Demikian Seperti Itu Ini Menunjukkan Secara Zahir Bahwasannya Rasulullah Itu Salat Empat Rekat Satu Salam Walaupun Boleh Melakukan Salat Ya Ya Dua Rekat Salam Dua Rekat Salam Dan Seterusnya Karena Nabi Pernah Mengatakan Salat Salat Malam Itu Dua Rekat Maksudnya Dua Rekat Salam Dua Rekat Salam Kalau Kamu khawatir Tiba Waktu Subuh Maka Salat Satu Satu Witir Demikian Witirlah Dengan Satu Rekat Demikian Jadi Dibolehkan Insyaallah Wa Allahu Ta'ala Alam Ada pertanyaan Assalamualaikum Ustadz Saya Mau bertanya Ketika Membayar Zakat Ke Masjid Panitia Zakat Selalu Mendoakan Kepada Orang Membayar Zakat Apakah Ada Tuntunannya Dari Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Dan Bagaimana Sikap Kita Ustadz Mengaminkannya Atau Diam Saja Ustadz Sikap 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 Terima kasih. 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 Seseorang. Tidak sahur. Tidak berpuasa. Demikian. Sahur itu bukan syarat sah bagi puasa. Sahur bukanlah syarat, bukan juga rukun bagi puasa. Kita ulangi Sahur itu bukanlah syarat sahnya puasa atau syarat wajib puasa Bukan juga rukun bagi puasa tersebut Sehingga kalau seseorang bangunnya telat lantas tidak sahur Bukan berarti tidak berpuasa Maka wajib baginya tetap berpuasa Demikian Nah apabila nanti berikutnya tidak mampu untuk berpuasa Contohnya karena pingsan, karena mungkin dikhawatirkan munculnya kebinasaan Baru silahkan berbuka Demikian Bukan lantas ketika sahur tidak berpuasa Ini tidak dibenarkan yang begitu Kemudian ketika istri tidak berpuasa karena berhubungan badan Karena menyusui Karena tidak sanggup khawatir dengan bayi Atau karena contohnya khawatir terhadap dirinya juga Bukan lantas boleh mereka berhubungan badan Tidak boleh Tetap tidak boleh Karena suami tadi sesungguhnya dia tetap wajib berpuasa Ya kalau demikian Kalau suami yang melakukan ini Siapa yang melakukan tebusan Membayar kafar Maka adalah sang suami Sang suami bukan istri Wallahu ta'ala ahlam Baik ya kita cukupkan Pembahasan Kita pada pertemuan kali ini Demikian pula menjawab pertanyaan yang telah masuk Ya Tentunya dalam penyampaian ini Banyak kesalahan dan kekurangan Kepada Allah saya mohon ampun Dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian Saya mohon maaf Ya kebenaran maka ambillah Kekurangan dan kekeliruan Maka tinggalkanlah Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini Seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman Mari kita berdonasi Yang membebaskan lahan Masjid Al-Muahidin Yang akan dibangun ini Di wilayah kota dari kota Medan Ya insyaallah ta'ala Kekurangan dana kita sekitar 1,9 miliar rupiah Ya Kita masih memiliki kesempatan yang besar Untuk bisa Ya turut serta memiliki aset akhirat Yang minimal pahalanya adalah 700 kali lipatnya Dan ini akan terus mengalir pahalanya Ketika dimanfaatkan Walaupun telah tiada Demikian Ya Silahkan kirimkan Ya sebagian harta kita Ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri Atau Bank Syariah Indonesia Di nomor 7127485 555 Atas nama Yayasan Lajenah Da'wah Medan Kode Bank 451 Di layar kaca anda Anda bisa melihat Informasi ini Dan Semoga anda Termotivasi Dan semoga Bermanfaat Mohon maaf Atas segala kekurangan Kita ketemu lagi Di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh